Selamat datang dalam pelajaran patofisiologi kardioendokrin Pada kali ini kita akan mempelajari mengenai hipoglikemia Baik, tanpa tunggu lagi, kita langsung saja lanjut ke pelajarannya Pertama-tama, apakah itu hipoglikemia? Jadi, dari definisinya, hipoglikemia adalah keadaan Di mana konsentrasi gula darah kurang dari 60 mg per desiliter atau kurang dari 80 mg disertai dengan gejala klinis Hipoglikemia dapat terjadi pada pasien diabetes melitus maupun non-DM Kemudian kita berlanjut pada etiologi Pada pasien diabetes melitus, terdapat beberapa obat-obat selain anti-diabetik oral yang dapat menyebabkan hipoglikemia Obat-obat ini dibedakan berdasarkan potensi menurunkan gula darah menjadi 3 jenis Sesuai dengan terbukti sedang, lemah, atau sangat lemah Obat dengan risiko sedang antara lain Sibenzolin, Gatifloxacin, Pentamedin, Quinin, Indometasin, dan Glucacon pada saat endoskopi Obat dengan risiko ringan antara lain Chloroquineoloxacin, Sulfonamid, Artesunat, IGF-1, Lithium, Propoxifen, dan obat dengan risiko yang sangat lemah Antara lain S-Inhibitor, ARB, dan Beta-Blober Obat-obatan pada pasien DM itu merupakan, terutama obat anti-diabetik Itu merupakan penyebab utama terjadinya hipoglikemia Karena obat-obatan pada pasien DM itu merupakan obat anti-diabetik Yang fungsi utapanya adalah menurunkan gula darah Selain obat-obatan tersebut, adanya defisiensi insulin indogen Yang sekaligus menandakan bahwa telah terjadi penurunan respon glukagon Kemudian terapi DM yang secara agresif Yang terlihat dari rendahnya target terapi Baik glukosadara, HbA1c, atau keduanya Riwayat hipoglikemia, kemudian latihan jasmani dengan intensitas menengah hingga berat Tidur, gagal ginjal, gagal hati Kemudian pasal persalinan pada ibu yang menggunakan terapi insulin saat hamil Karena persalinan itu seperti latihan jasmani dengan intensitas berat Kemudian ada juga asupan makanan yang tidak adeku Sementara itu pada pasien non-DM, etiologinya ini ada beberapa Contohnya obat, alkohol, obat lain Kemudian penyakit kritis, gagal hati, ginjal atau jarbeng Sepsis, termasuk malaria Kemudian juga intartition Atau kurangnya asupan nutrisi Kemudian defisiensi hormon Yaitu defisiensi kortisol Glukagon, dan epinephrine Pada DM yang sudah mengalami defisiensi insulin Kemudian adanya tumor non-cell Islet Karena tumor itu Apa namanya Dia memakan banyak kalori Jadi dia dapat menyebabkan hipoglikemia Kemudian bisa juga Bisa juga terdapat Hiperinsulinisme endogen Ini bisa disebabkan oleh insulin Insulinoma, gangguan sel beta Hipoglikemia akibat insulin autoimun Kemudian penggunaan insulin sekretago Atau lain-lainnya Kemudian juga bisa Hipoglikemia aksidental Tidak sengaja Surreptitious dan malicious Selanjutnya kita berlanjut pada Patufisiologi hipoglikemia Tubuh manusia memiliki mekanisme Mempertahankan konsentrasi kukosa darah Yang adekuat Untuk digunakan organ-organ tubuh Terutama otak Menurunnya konsentrasi glukosa darah Secara fisiologis Akan diikuti oleh penurunan sekresi insulin endogen Yang diikuti oleh pelepasan hormon-hormon Counter-regulatory Seperti glukagon dan epinephrine Pada pasien non-DM Respon fisiologis dan gejala klinis Pada hipoglikemia Terjadi pada renta konsentrasi glukosa darah Yang relatif konstan Pada pasien DM Respon fisiologis ini berbeda-beda Pada pasien DM yang mengalami hipoglikemia Terjadi gangguan pada mekanisme pertahanan Terhadap hipoglikemia Antara lain Konsentrasi insulin tidak menurun Konsentrasi glukagon tidak meningkat Dan terjadi penurunan ambang batas konsentrasi glukosa darah Untuk memulai sekresi epinephrine Akan tetapi tidak semua pasien menunjukkan gejala yang konsisten dengan hipoglikemia Hal ini disebabkan oleh adanya gangguan responsara simpatis Untuk lebih mudahnya bisa dilihat pada bagian tersebut Mengenai bagaimana bisa terjadinya hipoglikemia Untuk klasifikasi cukup mudah saja Hipoglikemia tidak selalu menunjukkan gejala-gejala yang sama untuk setiap orang Berdasarkan beratnya gejala, hipoglikemia dapat dibedakan menjadi tiga Yaitu ringan, sedang, dan berat Pada hipoglikemia ringan, itu gejalanya ringan atau tidak ada gejala sama sekali Pada yang sedang, itu terdapat gejala tetapi dapat diatasi sendiri oleh pasien Pada yang berat, gejala yang timbul sangat berat Sehingga membutuhkan bantuan orang lain untuk mengatasinya Berikutnya untuk manifestasi klinis Secara umum manifestasi hipoglikemia dan hubungannya dengan konsentrasi glukosa Itu dapat dilihat pada slide ini Jadi semakin menurun, maka akan semakin parah manifestasinya Untuk kota utama, pada 86 mg per desiliter Ini akan mulai terjadi inhibisi sekresi insulin endogen Kemudian pada 68, ini akan terjadi pelepasan hormon kontraregulatory Yaitu glukagon dan epinefrin Pada 50-58, ini mulai adanya gejala otonom dan neuroplikopenik Gejala-gejalanya meliputi muaw, keringat dingin, papar, gemetar, dan penurunan tekanan darah Pada 43-54, itu terjadi disfungsi neurofisiologis Yang berupa evoke response dan perubahan luas pada EEG Pada 50, terjadi gangguan kognitif Dimana pasien tidak dapat melakukan tubelas kompleks Misalkan berhitung Dan di bawah 27, terjadi neuroplikopenia berat Yang gejalanya berupa penurunan kesadaran, kejam, dan koma Untuk diagnosis, kriteria diagnosis hipoglikemia itu didasarkan pada trias WIPO Yaitu yang pertama, gejala yang konsisten dengan hipoglikemia Terdapat dilihat di bagian tadi Kemudian konsentrasi glukosa plasma yang rendah di bawah 60 mg Atau di bawah 80 mg yang disertai dengan gejala hipoglikemia Dan meradanya gejala ketika konsentrasi glukosa darah plasma meningkat Hal ini dapat dilakukan dengan misalnya minuman yang manis Makan permen Atau makan apapun Kemudian atau juga bisa dilakukan dengan Injeksi larutan Yang mengandung glukosa ke dalam peredaran darah Selanjutnya pada tata laksana Tata laksana ini hanya akan dibahas sedikit saja Yang pertama-tama dilakukan pencari penyebab Penyebab hipoglikemia itu pada umumnya reversible Sesuai dengan etiologinya Oleh karena itu penting untuk menemukan etiologi hipoglikemia Etiologi hipoglikemia pada pasien DM Biasanya akibat ketidaksesuaian Pantara asutan dan dosis obat Sedangkan pada pasien DM Dapat dilihat pada Berbagai macam etiologi sebelumnya Hal yang penting untuk diperhatikan Dalam laksanaan hipoglikemia Adalah juga menentukan Derajat hipoglikemia Nah berikutnya adalah Koreksi hipoglikemia pada pasien sadar Untuk bisa diberikan larutan gula murni Misalnya Permen, sirup, atau bahkan Bahan makanan lain yang mengandung gula murni Bukan pemanis buatan atau rendah kalori Kemudian hentikan Obat anti-diabetik oral Yang dicerigai sebagai penyebab Kemudian dimonitor Sementara itu pada pasien tidak sadar Karena pasien Ya tidak sadar Jadi tidak bisa mengkonsumsi Ini bisa diberikan Dekstrosa Ini bisa injeksi atau infus Kemudian dimonitoring Monitoring hingga Kadernya normal lagi Kira-kira untuk tata laksana Seperti itu saja Mungkin nanti lebih lengkapnya Bisa pada farmakoterapi Baik, sekian saja Pelajaran mengenai hipoglikemia Harapnya setelah ini Anda dapat mengetahui Lebih jelas Mengenai apa itu hipoglikemia Apa itu fisiologinya Dan Ya, kira-kira Bagaimana cara menanganinya secara singkat Semoga Pengetahuan ini berguna bagi Anda Sampai jumpa Pada pelajaran berikutnya Terima kasih Telah menonton